IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom sahabat IMPACT FAMILY yang terkasih Apa kabar sudara? Saya harap sudara semuanya dalam keadaan baik Sudara adalah orang-orang yang kokoh dalam keyakinan sudara Nah sudara Rasul Paulus itu seorang yang wah luar biasa ya Dia mengatakan demikian Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malekat-malekat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Sudara-sudara ini Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan karena kita ini lebih dari seorang pemenang Nah sudara-sudara saya lanjutkan mengenai kenyataan hidup ya kemarin saya bercerita mengenai seorang yang bernama Greg Laurie dia berteman dengan orang-orang hipis pada waktu itu nah ini semuanya saya dapatkan dari film yang berjudul Jesus Revolution ini kejadian yang betul dan orangnya sampai sekarang ada ya nah jadi Greg Laurie ini salah satu dari antara kumpulan dari hipis itu dia mempunyai ya dia suka sama seorang perempuan di dalam kelompok itu nah ini sama kekasihnya setelah mereka saling menyukai lalu Greg itu bisa berkata demikian kalau hubungan kita ini menghalangi hubungan saya dengan Tuhan kita gak jadi aja ya kita putus jadi hubungan itu jangan sampai menghalangi hubungan saya dengan Tuhan wah saudara-saudara itu sesuatu yang berani sekali ya memang mereka sempat putus tetapi kemudian mereka kembali lagi karena perempuan ini memang mencintai Tuhan juga dan sebaliknya pada waktu Greg Laurie kembali kepada perempuan ini ya perempuan ini yang sebaliknya mengatakan kalau hubungan kita ini menghalangi hubungan saya dengan Tuhan kita gak jadi gitu ya tapi mereka dua-duanya mengasihi Tuhan seperti Rasul Paulus ini mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Allah ya Allah mengasihi kita kita juga mengasihi Tuhan dan tidak ada yang dapat memisahkan jadi saudara ini keyakinan yang kokoh teguh kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah jangan sampai ada yang dapat memisahkan ya segala sesuatu yang di dunia ini kan sementara ya dan yang kekal jadi saudara dapat membedakan mana yang kekal mana yang sementara jadi mana yang lebih penting jadi saudara ya dapat membedakan kalau saudara mungkin mempunyai kekasih yang masih belum kenal Tuhan ya melalui hidup saudara melalui hubungan saudara saudara perkenalkan dia dengan Tuhan tetapi kekasih saudara itu jangan sampai menghalangi hubungan saudara dengan Tuhan ya jadi harus dibicarakan sebelum menikah memang sebelum menikah itu kalau perjanji-janji nikah itu harus sebelum menikah akan menghalangi gak boleh gak saya tetap di dalam Tuhan ya jadi semua itu saudara bicarakan karena kalau sudah menikah nanti terlambat ya kalau sudah menikah nanti di dalam keluarga bertengkar jadi saudara sebelum menikah semuanya sudah dijelaskan terlebih dahulu supaya hubungannya saudara tidak akan menghalangi hubungan saudara dengan Tuhan ya jadi saudara memiliki keyakinan harus teguh ya jadi tahu saudara yakin tentang Tuhan itu bagaimana jadi saudara harus yakin bahwa Allah itu mengasihi kita dan telah memberikan Kristus bagi kita supaya kita ini dapat diampuni dosa-dosa kita dan kita dapat beroleh keselamatan di dalam dia nah itu harus beriman teguh ya kalau saudara teguh percaya yakin dengan teguh tidak ada yang dapat memisahkan apa saja dikatakan bahkan penguasa pemerintah malekat-malekat sekalipun ya tidak dapat menghalangi saudara-saudara nah mari saudara kita adalah anak-anak Allah yang setia yang punya keyakinan yang teguh dan tidak ada suatu punya dapat memisahkan kita dari kasih Allah ya saudara-saudara mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh terhad terima kasih ya Tuhan biarlah kami keyakinan kami iman kami tangguh tidak ada yang dapat memisahkan hubungan kami dengan Tuhan berkati setiap orang yang merenungkan firmanmu ini supaya punya iman yang teguh tangguh di dalam menghadapi situasi di dunia ini tidak ada yang dapat menghalangi kasih Allah kepada kita di dalam Kristus dalam nama Kristus kami berdoa amin ya saudara-saudara tetap tangguh dan tidak ada yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan sampai jumpa pula ciao Impact Family Impact Family Impacting the World Through Healthy Family Terima kasih telah menonton!